... Dijelaskan oleh Sekdirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagaan Kerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Dr. Sunardi Manapiar Sienaga, salah satu yang disampaikan dalam rapat kerja teknis yaitu terkait wajib lapor ketenaga kerjaan perusahaan, yang salah satunya telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagaan Kerjaan, di mana seluruh perusahaan harus melaksanakan wajib lapor ketenaga kerjaan perusahaan. Dengan jumlah perusahaan yang ada di Indonesia, sekitar 26 juta yang diharapkan wajib lapor melalui sistem tersebut. Hal ini dikarenakan menjadi basis data pemerintah mengambil kebijakan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, di mana sistem ini dimonitor oleh Kemenaker, Kemedagri, BPJS Jam Sostek, dan Kementerian Investasi, yang semuanya menjadikan satu sistem yang dimonitor oleh berbagai kementerian. Selain itu, wajib lapor perusahaan ini sangatlah penting. Oleh karena itu, Dr. Sunardi Manapiar Sienaga menyampaikan kepada BC Wali Kota Batu, untuk dalam setiap kegiatan dengan perusahaan agar mendorong perusahaan-perusahaan tersebut di sistem Kemenaker Online, nantinya data tersebut dapat dijadikan sebagai potret ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Aplikasinya sendiri telah dibuka sejak tahun 2021 dan sudah disosialisasikan kepada masing-masing di Snaker. Selain itu, untuk pendaftarannya dapat dilakukan secara gratis, sehingga nantinya dalam proses mendirikan perusahaan dapat dilakukan secara online, tanpa harus datang ke kantor, dan semua data-data yang diperlukan dapat di-upload secara online di aplikasi tersebut. Terima kasih. Dan ini lagi kita lorong, memang masifikasinya kita mulai dari 2021 yang lalu, sosialisasi di Indonesia, bekerja sama dengan para di Snaker, kita sudah lakukan. Dan ini pendaftaran Wali Kota Batu Online, itu juga gratis. Jadi tidak bayar, dan nanti orang mendirikan perusahaan tidak perlu lagi bawa kemat ke kantor-kantor. Tidak perlu, buka aja sistem itu, semua tinggal nanti di-upload di situ, diisi semua, clear itu. Dari Kota Batu, Abraham Patrick A.TV melaporkan.